Jika seseorang melakukan kemaksiatan, kan akan ada hukuman dari Allah entah di dunia ataupun di akhirat ya Buya. Lalu jika orang tersebut telah melakukan taubat, apakah akan tetap terkena hukuman Allah atau tidak ya Buya. Tanda orang itu diampuni oleh Allah, biarpun dosa kecil segera bergegas mohon ampun kepada Allah. Tapi yang ngentengin, kan Allah maha pengampun. Nah ini ngentengin dosa, gak diampuni orang begitu. Kan Allah maha pengampun. Kalau bukan karena dosa kita, apa arti pengampunan Allah? Entah kurang hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, jika seseorang melakukan kemaksiatan, kan akan ada hukuman dari Allah entah di dunia ataupun di akhirat ya Buya. Lalu jika orang tersebut telah melakukan taubat, apakah akan tetap terkena hukuman Allah atau tidak ya Buya. Terima kasih. Semua manusia lain daripada Nabi dan hamba-hamba khusus yang dijaga oleh Allah, sangat mungkin melakukan dosa. Kita manusia, mahalul khotok. Kita melakukan dosa. Tapi Allah yang maha kasih, tahu hambanya lemah. Tahu hambanya lemah. Banyak yang sering keblesan dalam maksiat. Buali maksiat kecil, maksiat kecil. Tapi Allah membuka pintu. Untuk menuju ridhonya, yaitu pintu namanya pintu taubat. Masuklah ke pintu taubat. Sadari kalau kita melakukan dosa. Menyesal, berjanji untuk tidak melakukan lagi. Dengan tetesan air mata, ucapkan astaghfirullahaladzim. Kalau sudah kita memohon ampun dengan serius, taubat dengan serius. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Kalau sudah diterima oleh Allah, ya dimaafkan. Ya tidak akan ada hukuman dong. Seperti itu. Jadi kalau sudah taubat, diterima oleh Allah. Maka jangan ragu Anda. Siapapun Anda. Sebesar apapun dosa Anda. Kesalahan Anda. Ketailah pengampunan Allah lebih agung. Tapi dengan catatan. Jangan merendahkan dosa. Jangan meremehkan dosa. Maka tanda orang tidak diampuni oleh Allah. Biarpun katanya bertobat adalah meremehkan dosa. Biarpun dosa kecil. Tapi tanda orang itu diampuni oleh Allah. Biarpun dosa kecil. Segera bergegas mohon ampun kepada Allah. Tapi yang ngentengin. Kan Allah maha pengampun. Lain ini ngentengin dosa. Tidak diampuni orang begitu. Kan Allah maha pengampun. Kalau bukan karena dosa kita. Apa arti pengampunan Allah? Ente kurang ajar. Itu tandanya Anda merendahkan Allah. Tidak diampuni oleh Allah begitu. Tapi orang merasa takut kepada Allah melakukan dosa. Mungkin dosanya segedis. Bahkan mungkin tidak ada dosa. Kecuali pernah ia lakukan. Lalu dia menyadari itu dosa. Lalu mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada satu hukuman yang sudah ditentukan oleh syariat. Untuk diberlakukan di dunia. Maka ketahilah. Siapapun yang melakukan dosa. Yang memang sudah ditentukan hukumannya di dunia. Lalu ditegakkan di dunia. Maka Allah pantang menghukum dua kali. Maka tidak akan lagi dihukum di akhirat. Selagi hukuman sudah diberikan di dunia. Tidak akan lagi dihukum di akhirat. Seorang wanita yang melakukan zina. Kemudian diracam sampai meninggal. Dia adalah tidak akan dihukum lagi di akhirat. Karena zinanya. Semua hukuman yang sudah diberlakukan di dunia. Allah tidak akan seksa. Tidak akan tampak lagi dosa itu di akhirat. Allah pantang menghukum hambanya dua kali. Allah maha pengampun. Allah maha kasih. Biarpun nanti ada sebagian dosa. Yang tidak perlu kita minta hukumannya di dunia. Seperti mohon maaf. Ini ada ilmunya. Dosa antara kita dengan Allah. Yang harus disembunyikan. Mohon maaf. Semoga Allah mengampuni. Semoga Allah menutup aib. Kepleset dalam zina. Dona zina pribadi. Tidak usah datang ke hakim-hakim. Tolong cambuk saya. Biar saya tidak dihukum di akhirat. Oh tidak. Cukup sembunyikan urusanmu dengan Allah. Menangislah mengadu. Kata ilah Allah maha pengampun. Dan tanda Allah mengampunimu adalah. Engkau tidak akan senang bercerita kepada siapapun dari hamba Allah. Anda sembunyikan. Cukup anda adukan daripada Allah dengan tetesan air mata. Maka Allah mengampuni. Selesai. Allah maha kasih. Allahuaklam bisawab. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbam